Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman, ini lagi sebuah peristiwa yang sekiranya bisa menjadikan kita pelajaran Cuma kita tadi juga tidak mendapatkan izin untuk mengambil videonya untuk keluarganya Ini lagi-lagi perjuangan seorang anak manusia, seorang anak ya, untuk menyembuhkan ayahnya Tapi saking sayang si anak teman-teman, jadi anak itu benar-benar sayang sama ayahnya ya Dia dirawat di rumah sakit selama kurang lebih 2 minggu itu tidak pernah pulang Pagi siang malam dia nungguin disitu ya, seorang anak perempuan ya, sayangnya kepada seorang ayah teman-teman Dan karena merasa bahwa ayahnya juga mencintai dia, mengasihinya maka dia sampai siang malam teman-teman Jadi tidak pernah pulang gitu loh, selama hampir 2 minggu lebih ya di rumah sakit itu nungguin terus Ini luar biasa pengabdian seorang anak untuk orang tuanya yang dia kasih Jadi ini masih kuliah, dia sempat izin kuliah, jadi nggak ngambil cuti ya kayaknya Untuk nungguin ayah, ternyata ayahnya dipanggil oleh yang kuasa, sedihnya, dia isteris banget Jadi teriak-teriak, lalu pingsan, bangun lagi diambulan Dan selama perjalanan si anak ini merangkul jenazah ayahnya ini Saat hidupnya di belakangnya ya, jadi masih ditambil terus dirangkul terus sampai nangis Sepanjang perjalanan, hampir 1 jam ini siang anak, nggak mau lepas ya Kita pingsan lagi, lalu bangun lagi teman-teman Terus nangis gitu sampai di jalanannya Kita sedang izin tadi, kalau nggak bisa mengambil baik gambar depan, gambar belakang Pokoknya nggak boleh, jadi keluarganya tidak mengizinkan ya Tapi, ya sudah lah kita nggak apa-apa, tapi kita ceritakan begini ya Jadi, sang ayah ini sangat dekat sama anaknya, anak perempuannya Perempuan anak yang kedua ya Jadi semua rangkeng sayangnya si ayah ya, apapun kemana pun Si anak ini selalu didamping ayahnya, selalu ada di dekatnya Dan, ketika sang ayah ini dipanggil uliah yang kuasa, benar-benar merasa kehilangan teman-teman Kehilangan dan seberat si anak ini sampai Sampai di tolupuni jenazahnya tadi Mulai dimasuk, ambulan sampai datang di rumah duka teman-teman Dan ini yang histerisnya, dan ini yang histerisnya teman-teman Ketika kita sampai di rumah duka, si anak ini nggak mau turun dari ambulan Bersama jenazah ayahnya teman-teman Jadi, dia nggak mau Saya pengen di ambulan, saya pengen di dalam ini menemani ayah Teriak begitu saja sampai orang-orang tetanggan itu ngelipur gitu Paham prosesnya, nggak mau Jadi, nggak mau dilepas jenazahnya dirangkul di dalam ambulan ditandu ini teman-teman Ini saya bingung gitu loh Luar biasa kesetiaan seorang anak terhadap ayahnya ya Sampai benar-benar segitunya teman-teman Sampai histeris, tapi ya gimana lagi ya Dengan berbagai cara tadi Harus diturunkan jenazahnya Karena memang harus dikebumikan teman-teman Dan bagi terasa anak pingsan Baru jenazahnya bisa diambil teman-teman Ini merinding ya kalau denger kayak gitu Nangis rasanya Jadi, suara-suaranya masih tengiang di cerita tangisnya gitu loh teman-teman Sekali lagi memang Wajiban anak ya untuk berparti pada ruang tua Sampai titik darah penghabisan ya Sampai dipanggil yang kuasa ya Tapi kita harus ya gimana lagi Kalau memang harus Jalannya begitu ya kembali semuanya Kan kembali ke Allah Untuk menjelaskan pelan-pelan sih Si anak itu Dan Memang apa ya Ketika terlalu sayang pada ayahnya itu Seperti itu Saya nggak tahu lagi selanjutnya gimana Semoga baik-baik saja teman-teman Ya, semoga baik-baik saja si mbaknya tadi Tidak terjadi apa-apa ya Jadi, memang kita harus Kadang-kadang harus Ya, gimana lagi harus memaklumi ya Karena Rasa sayangnya, rasa cintanya kepada ayah yang terlalu tinggi Sampai berakibat seperti itu Benar-benar nggak bisa menerima keadaan yang dia alami Jadi, mungkin ada pernah kejadian ya Jadi, teman-teman yang bisa tahu tetangganya Atau bahkan mengalami sendiri keluarganya itu Jadi, adakah seperti itu gitu Sampai kayak gitu ya Jadi, di rangkul jenazahnya itu Nggak mau dilepas Nggak boleh diturunkan Dia akan Menemani sang layak Sampai teriak-teriak gitu teman-teman Sampai teriak Gak seperti itu Dan Tandunya tadi itu digandoli Jadi, jenazah digandoli Tandunya digandoli Nggak boleh diturunkan teman-teman Dan semoga 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 Peristiwa tadi Nggak akan mendapatkan Apa ya Inspirasi buat kita semua Ya, kita harus belajar ikhlas Ketika ditinggal orang-orang Oleh yang kita sayangi Yang kita cintai teman-teman Di bagaimanapun juga Allah tetap yang kuasa untuk memberikan Memanggil ciptaannya teman-teman Dan itu Tentunya akan sangat Sedih jika kita Melihat teman-teman Ketika orang yang kita cintai itu Pergi untuk selama-lamanya Tidak 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 Ketika Tidak 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 Bisa merenggitu ya Kita nak berlombang tadi ya Perasaan gak ada jalan yang berlombang tadi ya Bikin kaget aja Gak tau mungkin emang Saya saat bicara ada jalan berlombang Terus ininya geser Lompat sampai suaranya kayak gitu Gak tau juga teman-teman Oke teman Ini depan itu udah jalan raya teman-teman Jalan raya provinsi Dan terima kasih yang telah mengikuti perjalanan kita malam ini Dan sekali lagi Terus dukung channel ini teman-teman Agar nanti ada suatu saat Pengalaman-pengalaman yang Berharga atau bermanfaat Agar kita share ya Untuk kita semua agar bermanfaat Bagi kita semua teman-teman Oke terima kasih teman-teman Leputan kan Karena masih kaget tadi Dan salam sehat dimanapun berada Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh